Assalamualaikum, hi guys, welcome to fans kuliner Di video kali ini aku mau share resep sagu keju jualan aku Ini best seller banget, rasanya tuh enak banget, manis, gurih dan ngeju banget karena pake keju edam Teksturnya itu renyah banget, renyah yang ringan, terus ada keres-keresnya juga dari keju edamnya Terus lumer juga di mulut, pokoknya ini bikin nagih banget Aku jamin kalo kalian jualan pake resep ini pasti laris manis deh, bikinnya tenang aja, gampang banget Oke guys, ga usah lama-lama bagaimana cara buatnya, simak terus ya video aku sampai selesai Pertama-tama siapkan butter dan juga margarin, kemudian di mixer Di video ini aku pake 2 resep ya, jadi disini aku pake kecepatan yang sedang Tapi kalo kalian hanya satu resep, cukup dengan kecepatan rendah ya Nah kalo sudah lembut seperti ini cukup ya, kemudian masukkan gula halus Kemudian di mixer lagi dengan kecepatan yang sama, mixer sampai mengembang ya Nah sagu keju ini berbeda ya dengan kue kering yang lain Kalo sagu keju harus dimiser sampai mengembang supaya teksturnya itu ringan dan bener-bener renyah ya Nah kalo sudah mengembang seperti ini dan warnanya juga menjadi pucat, ini berarti sudah cukup ya teman-teman Kemudian matikan mixernya, selanjutnya masukkan kuning telur Lalu masukkan santan instan Kemudian di mixer lagi cukup sampai tercampur rata saja ya, jadi hanya sebentar saja Selanjutnya aku rapikan pinggirannya dengan spatula Selanjutnya masukkan keju edem yang sudah diparut Lalu diaduk rata menggunakan spatula Kejunya jangan diganti pakai keju cheddar ya Karena kalo diganti nanti rasanya tuh kurang ngeju dan teksturnya itu kurang kering Kemudian masukkan tepung sagu tani yang sudah disangrai Untuk cara menyangrainya sudah aku jelaskan ya di description box Nah kemudian diaduk rata kembali Aku masukkan tepung sagunya bertahap supaya lebih mudah mengaduknya Kemudian masukkan lagi sisa tepung sagunya Terakhir masukkan sedikit garam Nah garam ini fungsinya akan membuat kuenya itu lebih awet dan juga lebih gurih ya Di video ini karena aku pakai dua resep jadi ngaduknya agak lama ya teman-teman Oke kalo sudah tercampur rata seperti ini ini sudah cukup ya Jangan diaduk lagi Selanjutnya masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga Lalu siapkan spuit Aku pakai spuit yang untuk membuat curos Lalu masukkan plastik yang berisi adonan tadi Loyangnya jangan lupa dialasi baking paper ya Selanjutnya bentuk adonannya sesuai dengan selera Aku bentuk seperti cincin Nah plastiknya itu dipencet dari bawah ya supaya adonannya itu gampang keluar Kalo dari atas itu akan susah keluar adonannya ya Nah bentuk adonannya kecil aja ya Karena nanti akan mengembang dan kalo terlalu besar nanti malah susah matangnya Oke teman-teman adonan sagu kejunya udah selesai aku bentuk semua Aku gak kasih topping keju di atasnya ya Karena sepengalaman aku kalo dikasih topping keju nanti kejunya malah rontol Nah walaupun bentuknya masih kurang rapi tapi gak apa-apa Nanti setelah dipanggang bentuknya juga akan bagus kok teman-teman Selanjutnya panggang di oven yang sudah dipanaskan dengan suhu 130-140 derajat Dengan api bawah Panggang kurang lebih 40-50 menit Oke setelah matang sagu kejunya aku tata lagi di loyang Jadi aku gabungin Karena ini akan dipanggang lagi ya dengan api atas Tapi sebelumnya dicek dulu bagian bawahnya Kalo bawahnya sudah kecoklatan seperti ini ini sudah cukup ya teman-teman Gak perlu dipanggang di api bawah lagi Tetapi kalo bagian bawahnya masih putih seperti ini Ini harus dipanggang lagi ya dengan api bawah Kurang lebih 5-10 menit aja Selanjutnya panggang lagi Sagu keju yang sudah kecoklatan bawahnya itu dengan api atas Panggang selama 10-15 menit ya Panggang dengan suhu yang sama 130-140 derajat Nah ini dia Sagu kejunya sudah matang ya teman-teman Ini tuh wangi banget Nah ini dia hasilnya setelah dipanggang jadi bagus kan ya Nah warnanya itu putih agak kekuningan Tunggu dulu sampai dingin baru dimasukin ke toples ya Nah ini hasilnya dapat 8 toples dan masih ada lebihnya sedikit ya Oke teman-teman sekarang aku mau cobain ya Sagu kejunya Nah ini aku makan yang lebihannya aja Nah bentuknya seperti ini ya Jadi gak terlalu besar dan gak terlalu kecil juga Jadi pas banget Teksturnya renyah banget Dan dalamnya itu berongga Nah kalo dimakan tuh keras-keras gitu Karena ada keju edamnya Rasanya tuh enak banget Manis, gurih Terus ada asin-asinnya Pokoknya ini enak banget Anti gagal Bikin ketagihan dan layak jual ya teman-teman Oh iya kalo dimut Sagu kejunya tuh langsung lumer Pokoknya kalian harus cobain ya Oke guys sekian videonya ya Selapun coba Thanks for watching Bye-bye Bye-bye